Intro Halo Nakama, selamat datang di channel Anime OPE Yus, manga One Piece Chapter 1121 akhirnya sudah dapat dipastikan akan segera riris resmi di minggu depan dengan beradarnya spoiler One Piece Chapter 1121 yang telah dikonfirmasi oleh Pew Piece dan juga Redon Yap, menurut Pew Piece, di chapter ini kita akan diperlihatkan kembali pertempuran yang terjadi di Pulau Eheat Bukan hanya itu saja, pesan siaran Dr. Vegapang yang masih berlanjut pun akhirnya menyinggung tentang senjata kuno Ya, menurut Dr. Vegapang, penggunaan senjata kuno akan sangat berpengaruh besar untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran yang akan segera terjadi di masa depan Jelas hal ini pun membuat kita semua bertanya-tanya Lalu langkah apa yang akan segera diambil oleh kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya setelah mengetahui pesan siaran Dr. Vegapang ini Di sisi lain, kemunculan karakter baru yang diakini kuat merupakan saudara dari Sang Kaisar Lautan Aka Gamino Seng pun cukup menjadi sorotan di chapter kali ini Lalu apakah mungkin Sang benar-benar memiliki saudara kembar? Karena banyak dari para fan One Piece yang juga menyangkut pelotkan jika sosok yang menemui guru saya di chapter 907 Sebenarnya bukanlah Aka Gamino Seng Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah, jika sudah terima kasih banyak dan mari kita mulai One Piece chapter 1121 belum diketahui pasti judul apa yang akan kita dapatkan Namun yang jelas di chapter kali ini kita akan mendapatkan sebuah color spread Yang memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami Dimana edisi color spread kali ini Untuk memperingati hari jadi One Piece yang ke-27 tahun Masuk pada inti cerita Di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya Ya, kali ini akhirnya kelompok dari Nami berhasil mendaratkan kapal Tosnesani di lautan Nah, di momen ini juga kita diperlihatkan kapal Tosnesani Mendarat tepat di samping kapal bajak laut raksasa Tepat di saat yang bersamaan kita bisa melihat reaksi dari Nami, Usop Dan yang lainnya ketika bertemu lagi dengan guru saya Saturnus Yap, mereka sangat terkejut dan tidak menyangka jika monster laba-laba akan mereka temui lagi Di sisi lain, guru saya Saturnus yang melihat kedatangan kelompok dari Nami pun Kemudian menatap Niko Robin dengan tatapan yang sangat serius Saturnus mengatakan bahwa dia juga akan segera menghabisi Niko Robin Sementara itu, Luffy yang melihat guru saya Saturnus yang telah berada di kapal bajak laut raksasa Kemudian melompat dan berteriak untuk menyemangati Bonnie Agar Bonnie bisa bangkit kembali dan menggunakan wujud nikahnya lagi Jelas mengetahui hal tersebut, Bonnie kemudian langsung bangkit Dan berhasil menggunakan wujud nikahnya Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik Luffy dan Bonnie melakukan serangan kombo Dan langsung menghajar guru saya Saturnus dengan teknik pukulan yang sangat kuat Bahkan di momen ini, kita bisa melihat aura Hosoku Haki yang sangat dasyat Dari pukulan Luffy dan Bonnie Hingga pada akhirnya, serangan kombo Luffy dan Bonnie ini pun Berhasil membuat guru saya Saturnus terbang menjauh dari kapal bajak laut raksasa Nah, sambil memperlihatkan pertempuran di sisi pantai timur pulau Ihead Kita juga diperlihatkan kelanjutan pesan siaran Dr. Vegapang Dimana kali ini, Dr. Vegapang menjelaskan tentang senjata kuno Menurut Dr. Vegapang, nasib dari dunia ini bergantung penuh pada siapa yang akan mendapatkan senjata kuno Dan setelah mengatakan hal tersebut, kita diperlihatkan reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece Seperti Organisasi Revolutionary Army, Aokizi Kuzan, Akagami Nosenk, Bagi, Mihawk, dan kelompok organisasi kriminal Crossgill Sementara itu, di Tanah Suci Mary Joa Lagi-lagi, kita diperlihatkan reaksi dari Imsama yang tidak mengatakan sepatah kata pun Namun menariknya, di panel yang berbeda Kita diperlihatkan kemunculan seseorang yang diperkenalkan sebagai bagian dari keluarga Figurland Bukan hanya itu saja Apabila kita perhatikan lagi Wajah dari karakter baru ini pun sangat mirip sekali dengan Seng Nah, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Liker Bahwa orang tersebut memiliki vibe yang mirip seperti Seng Dan dia merupakan bagian dari keluarga Figurland Jelas hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece Apakah mungkin, Akagami Nosenk benar-benar memiliki saudara kembar? Memang sih, apabila kita perhatikan lagi Dari asal-usul bagaimana ketika kelompok bajak laut Goldi Roger menemukan Seng dalam sebuah peti harta karun Rasanya cukup janggal ya bosku Karena seperti yang kita tahu juga Dulunya, God Valley ini merupakan tempat untuk melakukan perlombaan yang diadakan oleh kaum naga langit Atau Tenryubito Nah, menariknya ketika perlombaan akan dimulai Garling Figurland yang terlibat dalam perlombaan ini pun pernah mengatakan sesuatu seperti ini Lihatlah baik-baik anak-anak Dimana terdapat sound efek tangisan bayi di dalam panel tersebut Jelas hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei Bahwa ketika itu, Garling Figurland sedang berbicara dengan seorang anak kecil Entah itu anaknya atau bukan Namun yang jelas Pengucapan Garling yang menyebut anak-anak Menandakan bahwa ada lebih dari satu anak kecil ketika itu Artinya, jika benar ketika itu Seng berpisah dengan saudaranya saat insiden God Valley Maka, ini akan sangat masuk akal Kenapa Oda Sensei tidak memperlihatkan bagian wajah Seng yang terluka Ketika bertemu dengan Gorosai Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang bertemu dengan Gorosai di chapter 907 Sebenarnya bukanlah Akagami no Seng Melainkan saudara kembarnya Nah, terlepas benar salahnya Kita tunggu saja konfirmasi resmi dari Oda Sensei ya bosku Lalu kemudian setelah itu di akhir chapter Kita mendapatkan informasi bahwa di chapter ini Kita akan diperlihatkan karakter-karakter utama Tetapi, Ars A-Head belum akan selesai Nah, kemungkinan besar Ars A-Head akan segera berakhir dalam beberapa chapter lagi ya bosku Jika kita mengacah dari informasi yang diberikan oleh Liger Di akhir chapter 1121 Oke, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1121 Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang bocoran chapter kali ini Silahkan tuliskan komentar kalian ya bosku And see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya